Pemirsa hati-hati jika seorang perempuan sudah memendam-dendam. Seorang istri di Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, bersekongkol dengan anak dan menantu untuk menghabisi sang suami. Usai pembunuhan, korban dibuang ke bawah jembatan. Neni Triana adalah seorang istri yang mendendam pada suaminya Indra Maulana. Menurut Neni, suaminya memiliki perangai buruk. Indra kerap marah-marah pada Neni dan anaknya Francisca. Tak cuma itu, Neni juga kerap dipukuli. Semakin lama mendapatkan kekerasan fisik dan batin, Neni pun tak tahan lagi. Terlebih setelah mendapatkan ancaman pembunuhan dari Indra. Neni juga sering melihat anaknya Francisca dimarah-marahi Indra meski Francisca sudah bersuami. Akhirnya Neni, Francisca, dan sang menantu, Ferdi Julianda, melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Indra. Ketiganya bersepakat untuk membunuh Indra saat tidur. Neni memegangi kaki Indra. Sementara Francisca menahan pundak Indra dan Ferdi membacok serta menusuk leher dan kepala Indra. Yang ibu itu, ibu istrinya, itu menahan kaki korban. Saat itu korban tidur di ruang tengah, ruang tamu. Jadi menahan kaki korban biar tidak bergerak. Anak korban yang perempuan menekan dadanya apa, menekan pundak dari korban itu sehingga miring. Nah, saat itulah bantu korban yang berlaki membacok. Dari pengakuan dia dan dari hasil isim yang kita terima, pacokan itu sebanyak tiga kali di bagian belakang isim ini, dan satu kali tusukan. Jadi dari hasil pemeriksaan yang ditemani, pacokan dulu itu korban sempat terbangun. Minta ampun. Jadi terus dibacok sebanyak tiga kali, dan untuk memastikan bahwa korban yang terbati akan ditusuk satu kali. Pembunuhan ini terungkap setelah pada 15 Maret lalu, jasad Indra ditemukan di bawah jembatan desa Mangunjaya Babat, Toman. Polres Musi Banyuasin masih melakukan penyelidikan, sementara para tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.